Siapa yang memfoto poster burunan Luffy dan bajak laut lainnya? Seperti yang kita tahu, Luffy mendapatkan poster burunan baru. Seperti ini dengan wajah Gear 5-nya. Aku penasaran siapa yang memfoto Luffy di tengah pertarungannya melawan Kaido. Di chapter 1053 kemarin, si angkatan laut ini berkata, dia mendapatkan foto ini dari CP0 yang bernama Guernica. Yang kemungkinan Guernica itu adalah orang ini. Dan mungkin saja memang dia yang memfoto. Karena di chapter 1049, terlihat dia kabur dari Onigashima dengan gepo atau melangkah di udara. Mungkin saja saat ini dia kabur setelah memfoto Luffy. Mungkin. Atau mungkin yang memfoto adalah Apu. Karena di chapter 1032, Apu membawa kamera juga. Dan dia terlihat memfoto anggota CP0. Lalu di chapter 1053 pun, Kit curiga bahwa Apu lah yang menyebarkan informasi di Wano ke dunia luar. Tapi ada kemungkinan lain nih. Identitas dari fotografer yang memfoto poster burunan di One Piece. Tidak cuma Luffy. Orang ini pernah dijelaskan oleh Oda Sensei di SPS volume 24. Ada pembaca yang bertanya, Siapa yang mengambil foto-foto untuk poster burunan yang dibagikan oleh angkatan laut? Oda Sensei menjawab, Namanya Atach. Panggilannya Atachan. Dia sangat cepat dan bisa menyelinap kemanapun dia mau. Dia disebut Flaming Atachan karena dia berteriak fire setiap kali dia memotret. Jabatan Atach adalah Kapten Departemen Fotografi Angkatan Laut. Gila, Kapten loh. Tapi akhirnya dia dipecat karena sudah berkali-kali lupa membuka tutup lensanya saat memotret burunan. Dan akhirnya dia bekerja di World Economic Journal dan menjadi anak buahnya Morgan si jurnalis. Menarik juga nih, apakah ada kemungkinan bahwa si Atachan ini berada di Wano? Nah, menurut kalian gimana? Siapa yang memotret Gear 5 Luffy? Atachan? Si Pisiru Quir Nika? Atau Apu?